FKDT Kabupaten Pandeglang Dimiyatina Takusumah, Sekretaris Daerah Pandeglang Alifah Misumanta Ada pula Kepala Dindikpora Pandeglang Hasan Bisri Kabak Keseraset D. Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Abdul Hadis Muntaha Serta Ketua FKDT Pandeglang KHN Dinjanuddin bersama undangan lainnya Menurut Kiai Haji Endin Dinjanuddin, Ketua FKDT Kabupaten Pandeglang Bimbingan teknis ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan semangat belajar-mengajar di Madrasa Diniyah Takmiliah MDT di Kabupaten Pandeglang Pertemuan bimbingan teknis tersebut berlangsung selama dua hari dengan kehadiran sekitar 1.609 orang Terdiri dari Guru dan Kepala Sekolah Madrasa Diniyah Takmiliah Ia menyampaikan Bimbingan teknis ini bukan hanya wadah untuk memperat hubungan antara guru dan narasumber Tetapi juga sarana untuk mendorong pengajar dan pendidik agar lebih proaktif ke depannya Anggota di Pira Rekomisi 3 Fraksi PKS di Miyati Natakusuma mengatakan Tujuan FKDT Pandeglang dalam meningkatkan kapasitas guru, sekolah, dan manajemen MDT menuju metode digitalisasi Adanya FKDT juga bertujuan membentuk ahlak dan moral yang baik pada anak-anak Serta memastikan pemahaman yang mendalam terhadap pendidikan agama Islam Terutama dalam membaca Al-Quran Ia menegaskan pentingnya memegang teguh aturan dan regulasi guna tidak kalah dalam arus globalisasi Selain itu juga kekuatan iman dan ketakwaan harus diperkuat Jadi tujuannya adalah wibah-ibah menyesuaikan pembuatan masyarakat Kalau ini harus diperiksa memiliki memiliki 24 Supaya apa? Supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi Dan mereka nanti akan juga merumuskan kepentingan MDT itu apa Sehingga ini yang dilakukan oleh FKDT Tapi itu tadi FKDT, Bapak Bukit TNI, setelah tiada lain adalah untuk peningkatan kapasitas Betapa para pengajarnya, sekolahnya, manajemennya seperti apa Jadi dilihat supaya sudah mulai arahnya adalah teknik-teknik misalnya digitalisasi dan MDT Upaya apa dorongan dari anak-anak supaya minat untuk MDT sendiri, Bapak? Nah tadi memang harus ada tekanan Harus ada daya tekan, daya sebetulnya afirmasi gitu Supaya apa? Supaya bahwa persyaratan itu masuk ke sekolah-sekolah umum atau sekolah negeri gitu Maka dengan sejadinya harus punya prasarat itu Prasaratnya adalah agar anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran Juga tujuannya adalah supaya mereka memiliki moral Moral yang baik, akhlak yang baik, beri pekerja yang baik Rasulullah diturunkan untuk memperbaiki akhlak Maka diantaranya adalah MDT ini Tujuannya adalah pertama untuk memperbaiki akhlak Kedua bagaimana bisa ngerti tentang agama dan bisa membaca Al-Quran dengan baik Menurutnya, pemerintah daerah harus memperkuat pengajaran lokal yang mengutamakan akidah, iman, dan ketakwaan Terima kasih telah menonton!